Halo dengan Bang Reb DC, jadi pengen Apple Watch Ultra tapi budgetnya tidak nyampe Duh padahal udah kebelet ya pengen pamer ke teman-teman punya Apple Watch Ultra Biar diterima di circle-nya gitu ya Gengsi Ya daripada utang pinjol, mending beli smartwatch dengan wujud yang mirip Ya 11.13 lah, gak identik tapi kalau diliat sekilas orang awam bakal ngira kalau ini Apple Watch Ultra Dan harganya cuma sejutaan, murah tenang Jadi namanya ini adalah Kislek, KS Pro ya, KS Pro Kislek bukan Keselek ya, Keselek gak tau ya, Keselek ya Dan ini pertama kalinya aku punya smartwatch dengan merek tersebut Jadi intinya adalah smartwatch ini cocoknya buat gaya aja Kenapa gitu langsung aku ceritain plus minusnya Waktu itu aku udah unboxing di IG ku Dan baru kali ini aku punya smartwatch yang ngasih dua jenis strap dalam kemasannya Jadi terdapat strap tipe magnetik yang aku pakai ini sama strap yang tipe biasa Asik Dan keduanya strapnya kagak ecek-ecek kualitasnya Saranku sih untuk kegiatan olahraga mending pakai strap yang biasa aja yang warna hitam ini ya Karena kalau pakai yang magnetik, tangannya gerak-gerak, doi bakal kedor Kurang keceng ya magnetnya ya Cocoknya buat dipakai secara casual aja lah yang magnetik ini ya Misal jalan-jalan atau lagi nongki-nongki sama teman-temen Desain smartwatchnya seperti yang gue bilang di awal mirip kayak Apple Watch Ultra Mirip doang ya, kagak identik Jadi permukaan samping-samping bodinya ini metal Bagian bawahnya plastik Dari segi feelnya ya tentu tidak se-premium kayak Apple Watch Ultra yang sesungguhnya Namun untuk harinya yang cuma sejutaan ini udah termasuk dermawan Berkat material bodi yang cukup wah Serta ketersediaan strap yang ada dua tadi ya dalam kemasannya Bahkan layarnya ini pakai AMOLED Ukuran layarnya gede, habis itu warnanya gondun dan jreng Terus peak brightness-nya ya cukupan lah untuk di outdoor Ketersediaan tombol, jadi di sisi sebelah kanan terdapat tombol shortcut yang bisa di custom fungsinya Secara default-nya buat mengakses menu tracking walkout, tracking olahraga Sama ada tombol crown-nya ini, kalau dipencet masuk ke menu Dipencet lagi balik ke tampilan watch face-nya Terus bisa diputer-puter Suara puter-puternya setas fine Asik Ya kalau diputer bakal mengakses sub-menu dan bakal scroll ke tampilan watch face yang tersedia Dan omong soal watch face, jadi via app-nya, app-nya namanya juga KeySelect ya KeySelect, eh bukan, KeyOS ya, nama app-nya ya, sorry ya Via app-nya kita bisa download berbagai macam watch face yang tersedia Desainnya mostly cakep-cakep, aku demen ya Saya ingin cuma bisa download satu per satu Gak bisa download secara banyak terus disimpen di sini Rada annoying, jadi kalau pengen watch face yang baru yang udah kita download sebelumnya bakal ke-delete Di-replace dengan yang kita barusan download Sedangkan watch face bawaannya malah gak bisa dihapus User interface dan user experience-nya ya familiar kayak smartwatch-smartwatch sekelasnya Desain UI dari segi layout Akhirnya menurutku pada beberapa aspek rada terinspirasi UI-nya Garmin atau si Amazfit Navigasi kesana kemari lumayan lancar Namun terkadang ada sedikit delay Nah bicara soal fitur ya, satu hal lagi yang bikin aku terkejut Terkejut Adalah doi ini ternyata support bluetooth calling Jadi bisa dipakai buat teleponan via smartphone yang terparing Good newsnya untuk teleponan dari whatsapp juga bisa nyata Tes-tes Tes-tes halo Satu dua tiga Hah? Satu dua tiga Lagi apa? Makan Oh makan apa? Ikan dori Oh ikan dori, enak sekali Jadi smartwatch sejutaan saat ini masih rada jarang yang nawarin fitur bluetooth calling kayak gini Ya bagi sebagian orang mungkin fitur tersebut terasa penting Tapi buatku pribadi aku malah males Maka ya Agak sungkan makanya Aku prefer kalau teleponan ya langsung jawab aja di smartphone-nya Halo Kemudian sync notif Jadi notif-notif yang masuk di smartphone yang terparing disini bakal nongol di smartwatch-nya Dan seperti biasa untuk bales chat secara langsung tidak bisa Cuman ya cuman ngeliat aja chat-nya ada yang masuk disini Kayak di smartwatch-smartwatch kelasnya lah Di product page-nya kalau aku lihat ada fitur reply message pakai template Tapi aku cari-cari enggak Nemu Gak tau ya Apakah mungkin bakal tersedia di update selanjutnya Atau mungkin hanya berlaku pada layanan chat lainnya Atau mungkin hanya jalan di Android Karena selama pemakaian aku pairing-nya selalu ke iPhone Bang up di Apple Terus yang menarik adalah hadirnya AI Voice Ini memanfaatkan Siri dari sang iPhone Sehingga bisa summon Siri langsung dari smartwatch-nya Kita coba Kenapa the weather is so hot lately It's currently clear and 25 degrees Expect partly cloudy skies starting tonight Aku tanya kenapa panas malah njelasin weathernya Ya biasalah Siri agak stupid Oh iya terdapat pula game ya Tapi gamenya cuman ada dua doang Sesuatu sekali Kasih tepuk tangan lah Ada flappy bird ya lumayan ya Daripada bengong yang bisa main flappy bird disini Anyway fitur kesehatan Jadi kayak biasa ada fitur-fitur ya kayak Heart tracking terus sleep tracking Stress ngukur stress Ngukur blood oxygen Ya tipikal kayak smartwatch zaman now lah Via app-nya disajikan informasi-informasinya Dengan layout yang simple minimalis Ya cukup informatif sih Namun menurutku kurang intuitif tampilannya Dan seperti yang aku bilang di awal Smartwatch ini lebih cocok buat smartwatch fashion Buat gaya Kenapa gitu? Karena tidak ada built-in GPS Itu yang pertama Kemudian kemampuan untuk connect ke aplikasi pihak ketiga Macem Strava juga absen Cuma tersedia Apple Health doang disini Ya semoga kedepannya bisa ditambah lagi ya Nah absennya built-in GPS tentu Menjadikan smartwatch ini Rada kurang praktis untuk Men-track yang kegiatan Olahraga outdoor Karena kehadiran smartphone menjadi wajib ya Guna men-track data olahraga outdoor Kayak data rute sama speed Jadi kalau olahraga di outdoor ya HP-nya wajib dibawa ya HP yang terpiring ke Sang smartwatch Ya mungkin absennya built-in GPS Sebagai substitusi dari Kehadiran bluetooth calling Ya oke lah Untuk harga sejutaan Ini masih fair enough menurutku Sedikit komplain ku adalah Untuk tracking kegiatan Sepeda outdoor Jadi perlu dilakukan Start dari HP-nya Dari aplikasinya Gak bisa dijalanin langsung Dari smartwatch-nya Entah kenapa ya Mungkin untuk mastiin Agar kita bawa HP ketika Sepedaan di luar Guna manfaatin GPS yang ada di HP Data hasil tracking olahraganya Termasuk minimalis Data elevasi pastinya gak ada Dan yang bikin aku Kecewa adalah Data speed Heart rate Kalori Semuanya salah Jomplang banget Perbedaan datanya Kalau aku compare sama Wahoo elemen ROMku ya Silahkan dilihat sendiri Perbedaannya So buat olahraga Data tracking yang disajikan Kagak reliable Makanya aku tadi bilang Beli smartwatch ini Cocoknya buat fashion ya Buat gaya aja Bukan buat Pencinta olahraga Penggemar olahraga berat Oh iya untuk battery life-nya Klaimnya up to 3-6 harian Jadi aku jajal Peda kurang lebih Sekitar 30 kiloan Baterainya Berkurang sekitar 5-10% Ya terlepas dari kekurangannya Di sektor tracking olahraga Smartwatch ini masih terbilang menarik Berkat harganya yang Cuman sejutaan Udah dapet smartwatch yang Ala-ala Apple Watch Ultra Dengan body yang termasuk Wah di kelasnya Cocok bagi kalian yang Kebelet pamerah Ngecas aku ya Layarnya juga AMOLED gonjreng Bahkan bisa Bluetooth calling Lagi-lagi cocok buat Show off Di depan umum Halo-halo-halo Ya Ya blablabla Orang-orang disekitar Mungkin akan terkejut Akan wow Melihat Aktivitas tersebut Ya segitu aja Full review-nya Si Kislek KS Pro Jangan lupa sepedaan Dan jangan lupa untuk Gaya Halo-halo-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho-laho. sub indo by broth3rmax